Halo teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Olang Ego Kali ini kita akan melihat 5 duel tinju kelas berat yang paling diingat sepanjang masa Oke langsung aja guys Yang kelima, Mike Tyson vs Pandor Holyfield Pertandingan ini digelar di Las Vegas, Amerika Serikat pada tahun 1996 6 tahun setelah mengalami kekalahan menyakitkan dari 2 kelas Mike Tyson bertemu Pandor Holyfield di Las Vegas Untuk memperebutkan sabuk juara WBA kelas berat Mike Tyson di awal ronde memimpin dengan pukulan-pukulan yang solid Tetapi Pandor Holyfield membuktikan pertahanan baja yang kuat dia miliki Sehingga membuat Mike Tyson prustasi Dan pada ronde ke-11, sebuah pukulan Holyfield mengirim si leher beton ke situasi yang sangat menakutkan Yang membuat Mike Tyson harus menghindar dan lari dari pukulan-pukulan Holyfield Kemudian wasit Mitch Halpen akhirnya menghentikan pertandingan Dan memutuskan Levander Holyfield sebagai pemenangnya Levander Holyfield merupakan orang kedua setelah Muhammad Ali Yang berhasil mendapatkan kembali gelar yang pernah dimilikinya dari tangan Mike Tyson Yang keempat, Buster Douglas vs Mike Tyson Pertandingan ini digelar di Tokyo, Jepang Tepatnya pada tahun 1990 Buster Douglas menjadi salah satu petinju mematikan Dengan rekor 50 kemenangan dan satu kali kalah Pertemuannya dengan Mike Tyson di Tokyo Mencari pertarungan tinju paling akbar yang pernah diadakan di Benua Asia Tidak hanya rekor kemenangan yang membuat nama Douglas Selalu diingat penikmat tinju dunia Tetapi Douglas memenangkan pertandingan dengan sangat dramatis Saat menghadapi Mike Tyson di Jepang Di ronde ke-8 Douglas tersungkur oleh pukulan keras Mike Tyson Tetapi tepat sebelum bel berbunyi Dia bangkit sambil terhuyung-huyung melanjutkan sisa ronde Dan pada dua putaran berikutnya Douglas mengumpulkan tenaga sambil menunggu momen yang tepat Untuk menyerang balik Mike Tyson Dan tepatnya di ronde ke-10 Dia melancarkan pukulan yang memecahkan pertahanan Mike Tyson Dan Douglas menjadi Orang pertama yang berhasil mengalahkan Mike Tyson Juara bertahan pada saat itu Dan Douglas mengatakan Saya tidak pernah benar-benar berpikir bisa mengalahkan Mike Tyson Yang ketiga Muhammad Ali vs George Foreman Pertandingan ini diadakan di Kinhasa Jirek Pada tahun 1974 Pada tahun 1974 Muhammad Ali kembali lagi terlibat Dalam pertandingan tinju yang menyedot perhatian dunia Dia bentrok dengan penting jutak terkalahkan Yaitu George Foreman di Afrika Tengah Yang sekarang dikenal dengan nama Republik Demokratik Kongo Foreman pada saat itu berusia 24 tahun Atau 8 tahun lebih muda dari Muhammad Ali Tetapi rekornya yang tak pernah kalah kau Membuat Ali menjadi underdog dalam pertandingan tersebut Muhammad Ali sudah kalah dalam sistem void Dan pada saat itu Dia menerima banyak pukulan dan kalah langkah dari Foreman Tetapi pada ronde ke-8 Muhammad Ali mengatur siasat menunggu lawannya kelelahan Dan berhasil merowokkan Foreman dalam satu pukulan saja Yang kedua Joe Frazier versus Muhammad Ali Pertandingan ini digelar di New York City, Amerika Serikat Tepatnya pada tahun 1971 Pertarungan yang terjadi di tahun 1971 itu Menjadi duel pertama yang melahirkan istilah Fight of the Century Karena kebutuhan pertandingan tersebut Dan pertandingan tersebut pun digelar hingga 15 ronde lamanya Joe Frazier saat itu berhasil memukul robo Ali pada ronde terakhir Yang menandai kekalahan pertama Ali sepanjang karir profesionalnya Ali tidak kalah kau Dia berdiri untuk menutaskan ronde dan dinyatakan kalah melalui point Dan setelah 3 tahun kemudian Muhammad Ali memenangkan pertandingan ulang dalam pertarungan non-gelar Yang pertama Max Melling versus Joe Louis Pertandingan ini diadakan di New York City, Amerika Serikat Pada tahun 1936 Yang paling diingat dari duel Smelling dan Louis di tahun 1936 adalah Dinamika politik yang terjadi pada saat itu Smelling berhasil merobohkan Louis di saat ronde keempat berjalan Tetapi Louis belum benar-benar kau Dia kembali pada ronde kelima untuk melayani pukulan-pukulan Smelling Dan Louis baru benar-benar keroboh di ronde ke-12 Kemenangan Smelling dikunci dengan sebuah pukulan ganas yang mendarat tepat di rahang Louis Dan ini adalah kali pertama Louis tersingkir setelah tidak terkalahkan selama hampir 5 tahun berturuk-turuk Prestasi ini ditorehkan dalam tinta emas Dimana Smelling menjadi petinju kulit hitam pertama yang berhasil melakukannya Terima kasih telah menonton!